Intro Semangkin lama semakin rumit Dilema truk batubara di provinsi Jambi menjadi masalah serius bagi banyak pihak Ribuan masaksi supir truk batubara Jambi berunjuk rasa di kantor geburnur provinsi Jambi Dengan tuntutan berbagai macam demi terciptanya solusi bagi para supir truk batubara Hal ini mendapat kritikan dari warga Jambi yang bergelar dokter yang viral di media sosial Kritikan dokter tersebut berharap ada solusi dan kembali mengingatkan keputusan gubernur Jambi terkait standar operasional Yang ditujukan kepada supir truk batubara Berbagai kalangan dan kritikan netizen pun mencuat di media sosial Ada yang mendukung, ada yang menghujat, serta ada yang merasa marah Dikarenakan diduga kata-kata tersebut ada yang menyinggung daripada supir truk batubara Sahabat TrapTV semoga permasalahan batubara di provinsi Jambi bisa teratasi Dengan merangkul semua pihak agar tidak ada yang saling merugikan Dari provinsi Jambi, MediaTrap News berikut liputannya Batubara sudah diberi jalur alternatif, masih juga mau demo, masih juga tidak terima Ini saya pertanyakan lagi ya, batubara ini keuntungannya untuk siapa? Pemerintah kah? Rakyat kah? Atau cukom atau pengusaha batubara? Jangan masyarakat dirugikan, ini Indonesia, kita dibawah ke undang-undang Memang tidak ada undang-undang, transportasi itu lewatnya malam Memang supir batubara tapam? Enggak kan? Atau enggak ada kerjaan lain? Enggak juga kan? Banyak efektasi daripada truk batubara ini Contoh, banyak terjadi katanya reklamasi Sampai hari ini mana? Hasil olahan tambang batubara yang direklamasi itu mana? Dan siapa yang punya tambang batubara itu? Jangan terjadi oleh rakyat kekuasaan Siapa yang punya tambang batubara? Masyarakat? Tidak! Justru bos-bos cukom batubara Yang punya batubara, yang merusaknya siapa? Jalan negara itu dirusak sama siapa? Ya sama ramainya truk, kecerakaan terjadi, keributan terjadi Maka Anda pikirkan Terima kasih telah menonton!